Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Yohana dari Serang Banten saya pendiri sekolah formal, ya ini sekolah pendidikan anak usia dini sudah 3 tahun kebelakang ini ada orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah kami dengan membawa anak yang ABK atau anak berkebutuhan khusus ketika saya bertanya kenapa tidak dimasukkan ke sekolah khusus ya atau semacamnya SLB gitu sekolah luar biasa mereka beralasan kepingin anaknya coba seperti anak yang normal sih bu tetap berbau sama anak yang normal siapa tahu anak saya ada perubahan alasannya seperti itu dan melihat kondisi anak-anak mereka yang mendaftarkan ke sekolah saya ini memang kalau dilihat tidak mungkin gitu ya dilihat dengan secara secara biasa mata awam itu kayaknya gak mungkin mereka untuk berbaur bareng bersama teman-teman yang lain lain mereka istimewa mereka punya sesuatu yang pastinya tidak sama dengan anak yang lain dan saya berpikir kenapa tidak saya coba walaupun saya bukan ahlinya bukan memang bidang saya untuk memegang anak-anak yang istimewa ini saya mencoba mencoba memberikan kesempatan kepada mereka kepada anak-anak untuk tetap ikut bisa bermain belajar bersama dengan teman-temannya yang lain dan ternyata wawahualam ya entah bagaimana prosedurnya ada yang kasusnya tidak bisa bicara cuman sekedar hmm hmm begitu saja ibaratnya ketika ditanya hanya itu jawabannya tapi ketika sebulan dua bulan tiga bulan bahkan sampai tengah semester saja semester pertama saja mereka sudah ada peningkatan bicaranya bisa manggil ibu buyu ibu buyu gitu dan kami pun sebagai pendidik jadi oh iya ternyata anak-anak ini yang dibutuhkan itu hanyalah kasih sayang perhatian dan persamaan cara kita mendidik itu disamakan gitu anggap saja mereka itu memang mengerti dan memahami apa yang kita bicarakan dan kita berikan gitu walaupun prosesnya jelas berbeda sama anak yang normal tadi anak-anak istimewa ini lebih peka lebih perasa dan mereka lebih cepat mengeluarkan apa yang mereka rasakan itu kita cepat memahami ketimbang anak-anak yang selain mereka di sekolah saya ada datanya dari penilaian hariannya mingguannya sampai penilaian bulanannya dan sampai penilaian di akhir sekolah atau semester akhir peningkatan peningkatan itu tidak terasa mereka mampu bisa menyesuaikan dengan anak-anak yang lain ada yang saya agak kesulitan satu pada tahun kemarin 2019 satu siswa laki-laki yang baru kebutuhan khusus anak ini istimewa sekali setiap dia melihat apa yang dia kepingin pegang padahal itu berbahaya itu sangat berbahaya sekali menurut saya contohnya listrik atau beda tajam seperti pisau atau dan lain sebagainya dan dia suka sama bahaya itu saya tidak melarang saya beri pemahaman anak ini sakit anak ini pokoknya saya beri pemahaman berusaha walaupun hari itu dia tidak mau dia teriak histeris kita peluk kita peluk lagi kita terus beri pemahaman sambil kita setel musik sambil kita nyanyikan pokoknya banyak cara lah lambat laun ya tadi saya bilang wabahualam bagaimana caranya Allah menutup anak ini bagaimana caranya Allah memberikan pemahaman kepada anak ini tapi semua yang kita rasakan tidak mungkin itu menjadi mungkin semua yang kita anggap kayaknya tidak bisa itu menjadi bisa ternyata modalnya satu sabar terus usahakan perlakukan mereka sama seperti anak-anak kita yang lain dan ternyata keistimewaan anak-anak ini sekarang saya rasakan bertemu di luar mereka sudah sekolah dasar sekarang itu manggil buhana buhana gitu bahkan mamahnya juga mengucapkan terima kasih itu seperti apa ya berlebihan lah kalau menurut saya kepada saya khususnya kepala sekolah yang sudah menerima anak-anak di sekolah saya bahkan guru-guru saya aja sempat tidak siap gitu tidak siap dan kayaknya bu kami tidak tahu ilmunyalah intinya saya bilang kita tidak perlu tahu ilmu kita cukup dengan hati kita cukup merasakan posisi anak ini bagaimana rasanya kalau dia memang kepingin sekali disamaratakan dengan yang lain intinya modalnya kita sabar modalnya itu dulu lanjut kalau masalah sayang atau tidak itu berjalan dengan pelan-pelan sabar saja dulu sabar berikan kesempatan yang ternyata Alhamdulillah hampir setiap tahun di sekolah saya ada anak yang istimewa seperti ini tahun ini pun 2020 ini ada juga yang seperti itu satu siswa jadi kita kan BDR ya bagaimana caranya anak yang istimewa tadi tetap bisa komunikasi sama kita saya suka video call ketika mamahnya pulang kerja bercakap-cakap melalui video terus saya cerita sedikit walaupun dia mukanya kemana matanya tapi saya yakin telinganya tetap mendengarkan saya bicara itu saja yang bisa saya berikan pengalaman saya sebagai pendidik sekolah non formal ada beberapa tahun kebelakang siswa yang istimewa ini dan ternyata alhamdulillah subhanallah kalau kita mendidikkan dengan sayang dengan sabaran dengan ikhlas anak itu mampu dan bisa menunjukkan kelebihannya mereka bisa mengadal huruf mereka juga bisa ikut bernyanyi mereka pun mengerti kasih sayang mengucapkan selamat pagi mengucapkan salam assalamualaikum semua bisa anak-anak ini dan ternyata tadi ya walaupun kita tidak punya ilmu khusus untuk menghadapi atau mendidik cukup dengan hati cukup dengan sabar ternyata semua mudah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati